bahan utamanya akan menggunakan kartus kalian juga bisa menggunakan bahan lainnya kemudian kita bongkar bentuk kubusnya hingga membentuk lembaran buatlah garis jajar dengan jarak 7 cm 4 cm 7 cm dan 4 cm potong bagian yang tidak kita gunakan lipat kartus mengikuti garis yang telah dibuat serta potong bagian yang tidak digunakan dengan menggunakan lem bakar hubungkan dari bagian satu pada bagian lainnya dengan menggunakan pensil buatlah garis berbentuk balok potong kartus mengikuti garis yang telah dibuat selamat menikmati selamat menikmati lembaran kartus lainnya kita buat bentuk tabung dengan cara menggulung kartus tersebut berilah lem bakar untuk merekatkan ujung kartus buatlah bentuk serupa sebanyak dua namun salah satunya lebih besar selanjutnya buatlah lubang pada kubus dengan ukuran tabung yang lebih besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seolah lebih banyak Untuk gulungan kartus yang lebih kecil, potong dengan panjang lebar bagian dalam ruang. Kemudian kedua ujungnya kita berikan lem bakar kemudian dekatkan pada bagian dalam ruang kartus. Bagian tepi dalam tambahkan pembatas. Tambahkan juga bagian belakang sebagai penahan kertas. Pada lembaran kartus yang telah digulung kemudian tandai bagian tepinya dan selanjutnya tambahkan karet gelang. Posisikan kembali pada posisi semula. Siapkan 6 kertas yang berbeda kemudian lipat salah satu ujungnya kemudian rekatkan hubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan perkat. Tulislah jadwal setiap harinya masing-masing warna merupakan hari yang berbeda. Kertas tersebut kita masukkan pada dalam ruang yang telah kita buat menggunakan kartus. Kemudian kedua ujungnya kita rekatkan menggunakan lem kertas. Pada bagian gulungan, posisi di atas tambahkan lembaran kartus. Pada bagian atas dan bawah, tambahkan kartus sehingga terdapat motif timbul. Tambahkan juga pada gulungan bagian atas. Tambahkan potongan kartus kemudian lilitkan. Dan tidak lupa untuk menambahkan lem bakar. Tambahkan lem bakar. Untuk menutup bagian belakang. Dan yang terakhir, kalian bisa menambahkan tulisan jadwal pelajaran, kelas serta sekolahnya. Dan yang terakhir, kalian bisa menambahkan tulisan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran dalam bentuk mesin. Semoga video ini bermanfaat. Serta menjadikan anak kita semakin giat dalam belajar. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Selamat mencoba dan semoga sukses. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan tidak lupa tekan juga loncengnya. Sampai jumpa di video lainnya, tetap di Ide Creative Food Channel.